Intro Persi Kediri akan menghadapi Dewa United dalam pekan delapan di kompetisi Liga 1. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya dengan meningkatkan kombinasi lini serang macan putih. Berkaca dari pertandingan melawan PSBS Bia, Ramiro Fergonzi banyak melakukan kesalahan, ditambah mengalami kebuntuan ketika di zona permainan lawan. Pelatih Persi Kediri Marcelo Rospide mengatakan bahwa Persi berlatih keras dalam kombinasi permainan menyerang. Di sisi lain, dalam beberapa hari ini dirinya juga akan fokus untuk meningkatkan kondisi visi anak asuhnya, mengingat beberapa pemain mengalami cedera. Selanjutnya, pelatih yang berasal dari negeri Samba itu juga menyiapkan strategi untuk menghadapi tim lawan. Untuk diketahui, Persi Kediri hanya akan menjalani dua laga di bulan ini, yaitu melawan Dewa United pada Kamis 17 Oktober di Stadion Pekansari Bogor. Selang 10 hari, squad macan putih akan menjamu Persi Bandung pada Senin 28 Oktober di Stadion Brawijaya, Kota Kediri. Seperti diberitakan, Persi Kediri telah memulai latihan rutinnya pada Kamis 3 Oktober lalu. Di sesi latihan, para pemain nampak serius mengikuti instruksi dari jajaran pelatih. Hanya saja, beberapa pemain terlihat masih mengikuti latihan secara terpisah. Antara lain, Yusuf Mailana, Majid Usman, dan Ahmad Nuri Fasha. Sementara dua pemain lainnya, Agil Munawar dan Mosupriyadi masih dalam pantauan dokter.